Suka ngeliat-liat cewek-cewek cantik, ngelike postingan cewek, apalagi ceweknya aku gak kenal misalnya Kamu? Orang lain dong? Oh iya, kok jadi ke saya ya? Selamat mencari-cari, guys Lalu padahal udah adem-adem loh, jadi panas ini Udah gak mulai opening, malah cacetan senyam-senyam ngecek sih Mas siapa? Ini lagi balesin pesannya itu Itu siapa? Adalah Adalah Apa? Itu adalah Orang Iya orang lah Masa? Kenapa curiga? Enggak curiga, cuma aneh aja Kamu Whatsapp terus senyum-senyum gitu Terus kayak happy gitu Iya kok Whatsappan maku gak gitu? Ih? Tau dari mana kalau Whatsappan sama kamu gak gitu? Sudah gak liat, berjarak Saya tau lah Perempuan kan suka punya feeling Feeling so good Feeling so good, ya gak sih? Karena nih belakangan lagi Aku tuh worry tau gak? Karena lagi banyak berita Perselingkuhan Iya gak habis-habis ya Ada terus tiap hari Iya Iya Dan maksudnya Ya as a couple gitu kan Itu kan sedikit banyak mungkin Kalau buat aku ya Karena cenderung kebanyakan Kasusnya tuh cowok yang selingkuh gitu Oh Betul sekali Memang nyebelin nih orang malah disedih Saya sependapat Bu Iya Memang mungkin Mungkin lebih banyak cowok Tapi akhir-akhir ini Cewek yang melakukan perselingkuhan juga luar biasa Bu Kok tau? Di berita banyak Iya Karena tapi sebenernya ya Kalau kita mau jujur Kalau ada cowok yang selingkuh Sama cewek Berarti jumlahnya sama Cowok sama cewek selingkuh sama itu Ya tapi lompat tuh kan Kalau satunya gak punya pasangan Dia gak selingkuh dong Oh gitu ya Iya Iya kan maksudnya Dia jadi Bagian dari konspirasi perselingkuhan Berat bahasanya Oke Teman Dede Di ngode kali ini Kita mau Bahas tentang Perselingkuhan Ini tuh sebenernya Tapi kalau bahas selingkuh tuh luas banget Tema yang ingin aku Hindari Sama saya juga Karena Gak enak ya Gimana pun ngomongin Apalagi misalnya itu terjadi Terhadap orang-orang yang kita kenal Misalnya Kamit-kamit Gak sampe ya Itu gak enak banget Tapi Paling gak Kali ini kita mau bahas Bukan masalah perselingkuhan Tapi batasan-batasan Seperti apa sih Yang bisa dibilang Bahwa itu selingkuh Memang selingkuh ada batasannya? Ada Karena kalau liat ya Bukan ya selingkuh-selingkuh aja Gak ada batasannya Maksudnya kan ada selingkuh mata Selingkuh Selingkuh mata tuh gimana? Ya itu ngeliat-liatin cewek Tuh gitu-gitu Terus katol gini Flirting-flirting maksudnya Leher patah Leher patah Patah tuh leher Iya kan? Yes Selingkuh tuh macam-macam Iya macam-macam Jadi mungkin kita samain dulu persepsinya ya Apa sih kategori tentang Batasan-batasan perselingkuhan itu Karena mungkin tiap orang kan punya pandangan Punya value Punya perspektif yang berbeda-beda Terhadap sebuah hubungan Iya Perselingkuhan Iya dan Tiap pasangan pun juga mungkin Definisi atau batasannya pun bisa beda-beda Menurut Mungkin ada pasangan satu bilang Chatting sama cewek Misalnya gak apa-apa Atau cowok punya Chatting atau cheating? Chatting Oke Abis itu cheating Sama aja ya Iya kan dimulai dari situ Atau ada yang bilang Kalau udah nikah Gak boleh tuh Cowok punya temen Sahabat cewek Cewek gak boleh punya sahabat cowok Misalnya Iya Ada juga yang begitu Iya kan Dan pernah dibahas juga kan Katanya gak mungkin Kalau gak salah waktu itu Gigi yang bahas tuh Paling kencang Gak mungkin ada Cowok bisa sahabatan sama cewek Kalau udah nikah Dan gak Dengan tanpa ada rasa apa-apa Tapi kalau sahabatan kan Memang pasti ada rasanya Iya Care gitu kan Rasanya beda sama Misalnya pacar ya Sebagai pacar sama sahabat Kan beda pasti Iya beda sih Tapi kan tetep ada rasanya Pasti kan sama sahabat sayang gak? Sayang Tapi kan kita sahabatan Terus sama istrinya sayang gak? Sayang juga Atau gak ade-adean Makanya sahabatannya sama istrinya aja Gitu Aduh-adean Jangan ya ade ya Bu Dona kalau bahas ini Ngedasin dulu Saya seru banget loh Ini adrenalin saya Terpacu dari semalam Iya kan Oke Jadi Kalau menurut kamu Batasan orang selingkuh itu apa? Aduh Saya tuh paling Jangan saya dong yang ditanyai Karena Ya Selingkuh itu kan ada Selingkuh fisik Selingkuh Ada Ada dua Mikro sama makro Oke Kamu lebih tau sepertinya Lebih berpengalaman kayaknya bapak Ada skripnya Oke kalau mikro itu apa? Mikro itu kecil Contohnya? Iya mungkin Kayak yang tadi kamu bilang Suka Ngeliat-liat cewek-cewek cantik Ngelike postingan cewek Apalagi ceweknya aku gak kenal Misalnya Kamu? Iya Orang lain dong Oh iya kok jadi ke saya ya? Ibu Personal sekali ibu Ini Ini terlalu Personal Lanjut Ibu mewakili lah ya Iya Terus mungkin Texting Tapi textingnya Ada intensi Bahwa menunjukkan Rasa suka Atau perhatian yang berlebihan Gitu Kamu pernah gak? Ngapain? Texting 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 Saya testing bu Test the water Gitu ya Enggak lah Saya ngeri kalau Budeneta Tampaknya Tadi makanya katanya belakang ngantuk loh Saya ngantuk banget Ini sejujurnya kita shooting Abis nonton Timnas tadi malam guys Jadi Mata saya masih lumayan sepet ya Sudah jadi bahas itu makin sebel lagi Iya Wasit Botak Kalau itu makro cheating itu Wasit Jelas-jelas itu cheating Oke Itu kalau mikro itu Kalau makro itu ya berarti Dari mulai ada Pertemuan-pertemuan Itu yang disengaja gitu kan Sampai ke ya Sampai ke Menjurus untuk menyatakan perasaan secara terbuka Sampai ke fisik gitu Berat ini Silahkan lanjut Apa Nah sebenarnya juga ada studi Yang menyatakan bahwa Sebanyak 45% pasangan melakukan Tindakan perselingkuhan Apa 45% Wow itu banyak banget loh Banyak dong Ya bisa kita lihat aja Manusia di dunia ini ada 8 miliar Yang punya pasangan Kurang lebih berapa 70% mungkin 60% Nanti kita cek ya datanya ya Terus dari Dari jumlah sekian miliar manusia itu 45% Pernah selingkuh Berselingkuh dan Banyak perselingkuhan yang Bongka Kurang pintar berarti dia ya Bodoh Iya Jadi apalagi sekarang kan era media sosial Iya Apalagi mungkin kalau misalnya Public figure itu Orang gampang banget tuh Ngeri matanya jalan macem-macem Jalan macem-macem Tapi ini yang menarik juga Bahwa ternyata Buat sebagian orang Mereka lebih mementingkan Atau lebih Ketriger gitu ya Sama perselingkuhan fisik Jadi kalau yang kecil-kecil tuh Yaudah lah gitu Yaudah gitu kan Tapi kalau udah fisik tuh Baru mereka Kelojotan Waduh Nggak bisa gitu dong Bahasanya kelojotan Tapi kalau aku Yang namanya selingkuh ya selingkuh Mau itu mikro Mau itu makro ya Tetap aja Tidak Dibenarkan Makanya kita perlu Untuk menerapkan Kesadaran Terhadap kontrol Batasan-batasan Bisa mana sih Yang disepakati Sama pasangan Masing-masing pasangan ya Apa yang masuk dalam Kategori selingkuh Atau enggak gitu Tapi kalau aku Menurut aku Semuanya balik lagi ke niat sih Jadi segala sesuatu Tergantung intensinya Tergantung intensinya Terutama di mikro ya Kalau makro tuh Ya udah bukan niat lagi Bukan hilaf itu mah Lu emang udah salah aja Udah emang pelakuan ya kan Ada yang bilang nih Kalau tantangan dalam hubungan Itu Masalah beda penduduk Dapat Masalah diskusi soal finansial Orang tua yang gak setuju Beda agama Itu tantangan dalam hubungan Tapi Kalau lu Red flag ya KDRT Lu toxic Lu selingkuh Itu mah peringatan dari Tuhan Lirikannya serem saya Tapi balik lagi Semuanya ke niat ya Buat yang mikro itu Bisa aja kita Misalnya sama temen kerja Karena sering ketemu Segala macam Ini seru nih Lanjut Karena Kebanyakan perselingkuhan terjadi di Tempat kerja Bu Salah satunya Salah satunya Itu ya Terus Harus intens untuk komunikasi Segala macam Selama konteksnya adalah Bener-bener buat pekerjaan Dan gak ada intensi yang lain Untuk misalnya Kasih perhatian lebih Atau nunjukin perasaan Yang memang Karena gini Ada yang bilang juga Cinta itu kan anugerah Setuju gak Setuju Oke Dan kadang Kita gak bisa memilih Kepada siapa kita jatuh cinta Betul Iya Tapi yang bisa kita lakukan adalah Mengontrol perasaan kita Mau kita tunjukin atau enggak Gitu Oh gitu Dan ketika misalnya Dalam sebuah Situasi Kelawan jenis Terus kita Udah punya pasangan Dan kita menunjukkan Kita Melakukan sesuatu yang Kita tahu nih Ini kayaknya salah nih Terus kita lakukan Apakah cuma Whatsappan Chatan Biasa Atau Telepon-teleponan Nanya kabar segala macam Habis itu diapus-apusin Chatnya Nah itu udah masuk dalam kategori Perselingkuhan Micro cheating Tapi punya perasaan Terhadap orang lain Hmm Aja Ketika kamu sudah Sudah punya pasangan Itu cheating gak Nah Itu perlu kita tanya Menurut ibu Menurut saya Ya Akhir mau nanya saya Menurut aku Udah Karena kalau kita Satu hal yang selalu aku percaya Bahwa kalau kita Sudah memiliki pasangan Kita punya kesadaran untuk Tidak melakukan sesuatu Untuk menyakiti pasangan kita Iya Iya kan Dan ketika kita punya rasa Untuk orang lain Dan apalagi itu efek Sama hubungan Dengan pasangan kita Menurut aku itu udah 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 salah Dan pasti Akan ada Hal-hal yang baik Sengaja maupun tidak Sengaja Dilakukan Karena kita punya Feeling atau perasaan Sama orang lain Dan itu Menyakiti pasangan kita Karena dilakukan Akhirnya Tapi kalau dia gak melakukan Apa-apa Cuma dipendem aja gitu Rasanya Ditelen sendiri Rasanya Masuk selingkuh gak Kalau gitu bu Micro cheating Gimana Menurut kalian guys Selingkuh gak Ini ada cowok Ada cewek disini Temen-temen ini juga boleh komen ya Kan tadi Aku sementara Kalau Ini menarik nih Pembahasannya Kalau Cinta itu kan anugerah Dan kadang kita gak bisa memilih Kepada siapa kita jatuh cinta Ya Yang bisa kita lakukan adalah Memilih untuk menunjukkan Rasa cintanya atau enggak Melanjutkan perasaan kita Atau enggak Nah kalau ternyata Gak dilanjutkan Itu Udah masuk kategori selingkuh Atau bukan Selingkuh perasaan Selingkuh perasaan Udah masuk Ada kan Tuh ada Emosional Udah masuk tuh Apalagi kalau misalnya Harus Shooting Kok harus shooting sih Gue kenal lah Ya tapi itu bisa terjadi loh baby Misalnya Kalau itu saya gak bisa ngomong bu Saya tertuduh Intinya adalah Kamu yang paling tau Iya kan Karena kamu yang misalnya Kerjaannya memang sebagai aktor Dan itu kan Kalau aku kan Gak acting So I don't know gitu Ketika kamu melakukan Sebuah adegan Dengan lawan jenis Yang memang harus Mungkin intimate Atau mungkin harus Seperti pasangan Gitu kan Ini jawab jujur ya Pernah enggak Apa? Merasa Ya Gitu Ada Kalau orang bilang Butterfly di perutnya Butterfly 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 Aku jujur Karena ini sebenarnya Udah sering kita bahas Gitu Secara personal ya Tapi mungkin Di podcast kali ini Kita ngobrol lebih Dalam lagi Kalau saya kan sering Dia ngomong Enggak Enggak Gitu Kan enggak tau Kalau sama orang lain Masa Mungkin bisa Nibul Atau sama orang lain Ibu itu Menjurus Menuduh Gimana? Enggak udah pengen tau aja Jawab Pertanyaan jangan Mengalihkan Membicaraan Kan udah sering dijawab Enggak ada Ya Being professional As an actor It's hard It's hard Tapi saya Membuktikan Survei membuktikan Apalagi kan Ya lawan mainnya Pasti cantik-cantik Ya kan Lebih cantik Dari aku Ibu yang paling cantik Bisa aja Aku jadi aus Semua tegang Dan itu Tidak mudah Aku yakin Pasti kan Karena kan ketika Pagi mungkin dilakukan Shooting berbulan-bulan Karena kan banyak Beberapa ya Kayak Kamu bilang tadi Lingkungan kerja Ada yang Kita tau lah Cerita tentang pilot Cerita tentang Orang di kantor Gitu kan Dan itu kan karena Intensitas Jalanan Sokokulino Intensitas Tapi semua berarti Balik lagi Memang niat kita Selalu ada resiko Cuma balik lagi Ke niatnya Intensinya apa Ketika Kalau aku Balik lagi nih Aktor ya Saya jadi contoh Disini guys Ya karena itu Paling gampang Paling mudah Untuk terjadi Hal-hal Yang diinginkan Oleh Yang itu Yang selingkuhnya Gitu bukan oleh Gue bisa bilang Disini mungkin Kita sudah melewati Satu Satu fase Gue sama Dora yang Lewatin satu fase Yang memang Challenging Buat kita berdua Gak mudah Tapi Kita punya Kesepakatan-kesepakatan Gitu Nah Gue yang melakukan Itu sebenarnya punya Beban Realitanya Realitanya kan Begitu Jadi gue yang melakukan Gue punya beban Dan tanggung jawab Dan kepercayaan Yang sudah diberikan Untuk Tidak Melakukan hal-hal Di luar batas Jadi Balik lagi Ngejawab yang tadi Bu Dona tanyakan Gitu Ya sebagai aktor Profesional Saya melakukan Pekerjaan saya Setelah Itu selesai Di belakang kamera Gak ada yang terjadi lagi Gitu Dan saya Menjaga hati Menjaga hati Saya percaya Takkan ada Cinta yang lain Tapi berarti Sebenarnya Pasangan itu Apalagi ketika Sudah menikah Itu memang harus Masalah ini tuh Harus dibahas gak sih Kalau menurut kamu Penting Gak untuk membahas Penting Disepakati Iya kan Karena itu kan Hal-hal yang mungkin Membuat aku nyaman Atau bisnanya nyaman Seperti apa Suaminya nyaman Seperti apa Supaya Kita tahu Batasannya bahwa Jangan sampai Nanti Oh Kamu begitu Boleh Aku gak boleh Apa gitu Kan dalam Pernikahan itu Ada 3 fase utama kan Fase bulan madu Itu biasanya Happy-happy Tapi aja gitu Jadi yang kayak gini-gini Kadang gak kebahas Gak kepikiran Yang kedua adalah Fase adaptasi Penyesuaian Dimana sifat-sifat asli Kita biasanya keluar Muncul Lalu mulai Ketidaksukaan kita Juga mulai Ditunjukkan Dengan lebih Gamblang gitu ya Termasuk ketika Misalnya Ada hal-hal yang Terkait dengan Micro cheating Yang mungkin sebelumnya Udahlah gak Dia sama gue Gitu Tapi begitu Dalam fase berikutnya Tahap kedua Itu akan Jadi trigger Dan akhirnya Baru diomongin Yang ketiga Kalau bisa ngelewatin Fase dua Itu fase Cinta Sejati Oh gitu Kita fase menunggu Ya aduh Saya baru mau nanya Tapi memang benar Harus dibahas Harus dibicarakan Karena jangan-jangan Dua orang yang bertemu Lalu Berkomitmen Untuk menjalani hubungan Ini berlaku Buat yang pacaran Maupun yang menikah Nah yang menikah Itu punya komitmen Lebih daripada pacaran Itu pasti kan punya Masa lalu Entah sama mantannya Atau punya sahabat Lawan jenis Yang deket banget Gitu ya Atau Hubungan itu Bisa macam-macam Dan setiap hubungan Itu unik menurut aku Kita gak bisa Menjudge bahwa Oh lu kalau Punya sahabat cewek Atau sahabat lawan jenis Sahabat cowok Terus lu itu Teman selingkuh lu Belum tentu juga Sebetulnya Ada kok Aku kenal Beberapa orang yang Mereka bersahabat Sedeket itu Bisa secair itu Untuk ngobrol Dan lain-lain Tapi that's it Gak ada Gak ada Personal feelings Yang ditunjukkan Care iya Care iya Iya care Dengan teman Duli gitu ya Sama sahabat gitu Kalau udah masalah Gue pasti akan jadi Salah satu orang pertama Yang bantuin lu gitu Tapi udah gitu Bukan karena Cinta Bukan karena suka Dan gak ada Intimasi disana Itu Itu salah satunya Nah itu perlu dibahas Sama dua pasangan ini Yang menjalani hubungan Maunya gimana sih Yang boleh apa Yang gak apa Dan disepakati Dijelaskan gitu Supaya punya pemahaman yang sama Dan gak jadi masalah yang berkepanjangan Dan komitmennya dijaga Balik lagi Menjaga komitmen itu Niat Betul Dan apa ya Sebuah hubungan Memang harus diperjuangkan Supaya gak terjadi Selingkuh juga Itu kan juga Komitmennya bukan hanya Oleh pelaku yang akan melakukan Tapi juga Kita sebagai pasangannya Gitu ya Ya kan Gimana caranya Menjaga Supaya suaminya Gak ngelirik-lirik Gitu misalnya Atau gak Serinya gak Berusaha Nyari Cowok lain Yang mungkin Dengan tujuan apapun Nyari pelampiasan Ya itulah Kata-katanya ya Ya Jadi balik lagi Batasan-batasan selingkuh Udah cukup jelas ya Jelas ya Jelas kan Jelas kan Batasan selingkuh Nah kalau kita bicara Faktor-faktor yang Bikin Perselingkuhan terjadi Itu banyak sekali Iya tapi bener gak Kamu percaya gak Bahwa selingkuh itu Kadang terjadi Karena ada kesempatannya Gak selalu Gak selalu Gak selalu Berarti kamu sebenarnya Banyak kesempatannya Batju Kalau aku Kalau aku tipe yang Selalu bilang sama Dona Aku kalau mau selingkuh Udah dari dulu Oh gitu Ngeri Saya bikin kesempatannya Oh dia create Kesempatan guys Iya gak perlu cari Saya bikin sendiri kesempatannya Tapi kan enggak Intensinya bukan itu Iya Nah faktor lain ya Selain tadi kesempatan Faktor lain yang bisa menyiapkan Seorang melakukan Perselingkuhan Itu karena adanya ketidakpuasan Dalam hubungan Dengan pasangannya Kan macem-macem tuh Ketidakpuasan Misalnya yang paling Ini finansial Emosional Seksual Ya mungkin hubungan Suami istri Apa ya Hubungan rumah tangga Suami istri itu memang rumit Begitu banyak faktor Kompleks banget Iya Dan Makanya kita perlu dewasa juga Untuk Bukan menyepelekan Tapi menyederhanakan Supaya gak jadi Beban yang berat Dan akhirnya justru malah Kacau balau Iya Mana-mana gitu ya Dan kunci utamanya Sebenarnya kan Kalau udah kita bahas Dalam mode banyak ya Tentang komunikasi kan Semua bener-bener dibicara Kalau misalnya ada rasa Yang gak enak Atau termasuk juga Kadang pasangan itu Tabu untuk membicarakan Masalah seksual Iya Iya kan Tapi Itu sebenarnya Bisa dibicarain Bisa dibicarain Karena gimana pun Menjalani sebuah hubungan itu Kita harus merasa nyaman Dalam hal apa Tapi Tau gak sayang Ada yang menakutkan Sebetulnya dalam sebuah hubungan Apa itu? Ketika komunikasinya udah bagus nih Baik Tapi rasanya tiba-tiba hilang Itu nanti kita mungkin Di satu tema khusus Kita bahas itu ya Kenapa? Kenapa? Rasa Rasa Ya rasa itu kan pasti bisa Cinta, sayang, care apa segala macam Itu bisa hilang Dalam sebuah hubungan gitu Ilfil Ilfil Siapa yang suka ilfil? Dulu Pak Masih zaman ABG Iya Dan mungkin faktor rasa ini Juga bisa dipengaruhi Sama validasi ya Karena Untuk jangka waktu yang cukup panjang Mungkin salah satu Tidak mendapat validasi Emosi dan perasaan Dari pasangannya Sehingga akhirnya lama-lama Adem tuh Nyep Dan itu Ya akhirnya mencari di tempat lain Atau mencari ke orang lain Gitu kan Rasa nyaman Rasa Kok gue bisa diterima sama dia Sementara pasangannya gak bisa Misalnya Gitu kan Gitu Faktor lain juga yang memengaruhi Adalah faktor lingkungan Lingkungan pergaulan Lingkungan kerja Gitu Ada banyak kasus juga Dimana Perselingkuhan dimulai Balik lagi ke lingkungan kerja Karena memang Harus seperti itu Itu tuh aku pernah lihat juga ya Treatment klien Iya treatment klien Atau pulang Mulai dari Boleh nebeng gak pulang Itu sempet ada dibahas Di medsos loh Di instagram ada Dari mulai itu Tapi ada yang suaminya Bener-bener menolak loh Hebat Ceritanya itu Tapi gak tau Fiksi 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 atau Atau beneran Saya harus belajar Kalo itu bu Kadang saya terlalu baik Oh iya Gowelin saya Saya suka Yaudah ayo bareng aja Gak ada niat apa-apa Yaudah ayo Serius gak ada Nggak ada bu Kalo duarius Serius Tapi emang bener sih Kadang kita Baik Itu bisa disalahartikan Sama orang lain Jadi memang Bener-bener kita harus Punya kontrol diri Kita punya Niat Balik lagi semuanya Tergantung dari Niatnya kita apa Dan Dan kalo misalnya memang Orang itu Kita tau bahwa orang itu Ternyata punya niat lebih Sebaiknya kita juga harus Bikin batasan yang jelas Sama orang itu Tapi kan gak boleh nolak rejeki bu Oh Baiklah Terima kasih Untuk komentarnya Komentarnya hari ini Katanya rejeki gak boleh ditolak Iya Ya oke Tapi kamu menolak rejeki Apa Menerima rejeki lain Tapi you will Loss Yobi Rejeki Sabar Bicara Gak bisa Tapi padahal udah ada pandem loh Jadi panas Iya Nah Kalo faktor lingkungan itu Makanya kita harus pintar-pintar Untuk memilih Teman pergaulan Ya Gitu Jadi kalo memang Udah ada tanda-tanda Lebih baik dari awal Menghindar Daripada Kebawa Keikut Dan Semakin sulit Untuk menolak Karena biasanya Memang kita suka Ya kayak aku mungkin ya Awalnya gak enak sama temen Gitu kan Enak Tapi Aku selalu tau Ininya kok Batasannya Walaupun kamu ngerasa Ada yang Naksir-naksir gitu ya Tapi you know the limit Nah Kadang Saya kurang peka Kan Gemini Gemini itu Katanya Astaga Gemini itu Seharian tidur Itu dibilang Males dasar Pokoknya yang jelek-jelek Gitu Giliran dia keluar nih Cuma mau minggal doang Ada apa sih di luar gitu Wah lu tebar pesona ya Gemini Bukannya kita playing victim ya Tapi Sejahat itu Judgment ke Gemini Kamu sudah dicat Red flag Kita baik banget Gemini Gemini tuh Kalau udah ketemu sama yang satu Setia dia Jadi balik lagi Kalau sama Gemini Tergantung pasangannya Gitu ya Iya Iya Oke lah Tapi Ada yang menarik Kemarin siapa yang nanya Sama aku ya Atau ada pertanyaan nih Kenapa Kalau cowok itu Selingkuh Ya Perempuan selingkuhannya itu Belum tentu Lebih cantik Atau seringnya tuh Gak lebih cantik dari istrinya Iya Itu kenapa tuh Dia nanya lagi Saya belum pernah soalnya bu Hah Saya belum pernah Ya jangan dong Iya makanya saya gak tau kenapa Coba kenapa Iya kan Apakah Atau jangan-jangan yang dicari itu Bukan cuma masalah fisik Iya bener Iya kan Karena itu balik lagi Kenyamanan tadi Validasi emosi Adanya ketidakpuasan dengan istrinya Mungkin gak pernah diurusin Jadi ketemu sama yang ngurusin Yang merhatiin Duh merindik gue Kamu gak ngurusin kan Ini supaya menyenangkan aja Saya ketakutan Padahal kan dalam hatinya ya Dek-dekan Tapi ya iya Jadi gak selalu soal fisik Kan ada konten-konten juga di TikTok gitu kan Yang bilang Siapa Angelina Jolie Diselingkuhin Terus siapa lagi Artis-artis Hollywood tuh Yang cantik-cantik Diselingkuhin pokoknya gitu kan Kolaboratif memang Tukang selingkuh kayaknya Kan Angelina Jolie Iya Terus si Jennifer Aniston juga Tapi banyak artis-artis yang cantik-cantik banget Tapi diselingkuhin sama suaminya Berarti Bukan cuma soal fisik doang Bukan cuma soal cantik doang Saya mau tanya sama kamu ya Ini mungkin buat juga buat laki-laki ya katanya Kadang perempuan Kalau terlalu independen Atau misalnya punya karir Atau mungkin lebih dominan gitu ya Itu ada bikin laki-laki jadi insecure Dan akhirnya mencari Perhatian dari perempuan lain Untuk ngerasa Buat di validasi juga Bahwa dia laki-laki Punya power Punya kuasa Sementara mungkin karena sama istrinya Atau sama pasangannya Dia gak bisa mengeluarkan itu gitu Lemah Apa cowoknya lemah Bikin dong Gimana caranya Ceweknya Juga bisa Memvalidasi perasaan Atau ya Menghargai kan Respek itu Kadang kan perlu juga Aku percaya manusia itu Menemukan manusia Pasangan akan menemukan pasangannya Dan kadang kita mencari pasangan itu Sebenarnya tempat kita bercermin Pasangan kita itu Cermin diri kita sendiri Coba Iya kan Iya sih Jadi Ketika orang baik akan menemukan orang baik Mengorbankan orang lain juga Iya Atau lagi apalagi Kalau misalnya pasangan sudah menikah Sudah punya anak gitu kan Karena banyak banget yang akan dikorbankan Jika hanya untuk kepuasan Atau kesadaran sesaat Karena dibalik seorang independen woman Yang paling independen pun Dia pasti akan membutuhkan Pelukan seorang laki-laki Iya Gimanapun pasangan Tinggal gimana menyentuh hatinya Supaya pada akhirnya Dia bener-bener luruh Dan Mau percaya gitu Kadang yang susah adalah Ngebangun trust kan Trust and respect Iya Buat Apalagi buat Wanita-wanita yang mungkin Punya Apa ya Trauma Sama masa kecilnya gitu Ketidakhadiran ayah misalnya Dia menyimpan rasa sakitnya sendiri Sehingga dia jadi Karakter yang keras banget Dia pernah dikecewain Itu cenderung akan sulit sekali Untuk membuka hati bener-bener Seutuhnya Ke laki-laki Taku dikecewain Itu aja Jadi ketika kamu belum bisa Membuka hatinya Ya usaha lebih Supaya bisa buka hatinya Bukan malah selingkuh tempat yang lain Ya Konyol namanya kan Perselingkuhan Baik itu emosional Maupun fisik Micro atau macro cheating Itu adalah sebuah hal Yang sangat kompleks Dalam hubungan Dan yang pasti Hanya satu Yang akan diakibatkan Yaitu rasa sakit Yang akan dialami oleh Dua orang pasangan Ya Dan setiap pasangan Tentunya memiliki tanggung jawab yang sama Untuk menjaga Untuk menghormati Untuk memenuhi kebutuhan Satu sama yang lain Termasuk juga menyempakati Batasan-batasan dari Apa yang boleh dilakukan Terhadap lawan jenis Selain pasangannya Perselingkuhan Terjadi saat batas-batas Yang seharusnya dihormati Dalam hubungan dilanggar Setiap bentuk ketidaksetiaan Baik fisik maupun emosional Merupakan sebuah pengkhianatan Terhadap kepercayaan pasangan Mari kita belajar Untuk menjaga hati Dan pikiran kita Dan memaknai Setiap tindakan Yang kita lakukan Dengan niat yang tulus Terhadap komitmen Saat membangun hubungan awal Dengan pasangan kita Jaga diri kita Dan jaga pasangan kita Untuk hubungan yang sehat Dan harmonis Sampai ketemu lagi Di ngoda berikutnya Jagalah hati Jagan kao norai Bye Hehehe